selamat menikmati hehehe lo ngeliatin siapa? tuh anak hei yang aku nanya tuh kamu maksudnya? belanja lama banget cuman belanja begitu aja pak tak nih gue belanja buat sebulan sekalian ya kan jadi gue aja kalo lama gue kan harus milih-milih barang yang gue perluin ya tau cuman kan belanja gak begitu lama juga kali us emang apa sih lu tadi liatin apaan tuh? itu anak kecil dari tadi mundar mandir mundar mandir tau main apaan tuh yang naik-naik bambu tuh nah tuh dia tuh anak itu oh itu tegutus dek udah mau maghrib jangan main gituan ayo pulang aku masih mau belajar main tajok om tuh ngejawab us eh ngomong-ngomong tajok apa? itu yang dimainin itu kalo kata kita maen grang oh yang di betawi? iya oh ayo pulang nih udah mau maghrib ntar diculik loh gak mau ah ntar lagi main tajok main tajok ntar ketonjok loh ketonjok? ketonjok gak pake kak oh iya yaudah segang ini berangkat aja dos yaudah biarin aja gak usah diudah yaudah biarin aja gak usah diudah yaudah anak lu bukan apa bukan? ya bukan kita kan rasa care nya terus ada walaupun gimana juga orang tuanya aja diemin masa kita kudu peduli udah nih Pak Yalina? aku dimana? udah itu ayuk mas eh 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 apa kan sih? so tau lu emang kaki lu nyampe nginjek rem ah iya bener lupa gua yang bawa lu disana itu gua action dikit eh katanya gua pembantu maaf gua bawa ginian li ngodalin gak? nah iya udah bawa motor bawain gini iya gak kena kan? kamu lagi main tajok? iya main kerumahku yuk kamu orang baru ya Niki? iya ayo enak kamu dimana sih? Apa lewat hutan? Siapa? Lah, kamu di mana sih? Halo? Kamu di mana? Halo? 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 Kamu di mana? Halo? Kok hilang sih? Memang kamu di mana sih? Susah. Halo? 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 Miko! 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 Ampura betakon, eh betakon dibeli. Hah, iya. Ada apa pak? Manta, ntar dulu. Ngomong apaan kamu tuh? Ampura betakon itu. Maaf nih, beli gitu. Kayak minta maaf gitu, maaf nih ya. Gitu. Oh, pikir aku bahasa aku, bahasa Kalimantan. Betakon. Aku hendak betakon lawan nikam juga. Kan gitu. Ini bahasa Bali. Oh, ini bahasa Bali ya? Ya, iya. Ampura betakon. Ini maaf, ada apa ya? Ini bang, kita dari tadi kebingungan. Nyari anaknya Bu Ningsi, soalnya hilang. Dari maghrib belum pulang. Namanya Miko. Terus kalau nggak salah bang, pas dia main dia bawa tajuk gitu bang. Nah, bentar nih bang. Ini fotonya nih bang. Abang ada yang lihat kaya bang? Ini sih aku lihat jauh sih. Beneran bang. Iya, sebelum maghrib. Nah, ini kita berdua ketemu. Dia lagi main tajuk gitu. Enggrang. Enggrang. Terus saya bilang, Bang. Eh, Dek. Udah mau maghrib? Pulang sih? Enggak lah. Enggak mau. Enggak sih masih mau belajar tajuk kayak gitu. Berarti bener tuh yang abang lihat. Soalnya si Miko suka main tajuk bang. Apa jangan-jangan si Miko diculik kali ya sama angke bang Mamedi? Waduh, mana aku tau. Diculik ke Mamedi. Situ aja kayak Mamedi. Enggak, enggak. Enggak, enggak mungkin. Daripada kita main ngawur, ini kita lanjut nyari sama-sama. Baik, ya. Baik, ya. Kita sambil kuliah lagi nyari bang. Mudah-mudahan dapet ya Miko ya. Makasih banyak bang Kak. Ya, sama-sama. Biar mari bang. Yuk. Akebang Mamedi. Miko. Itu yang kita lihat tadi tuh bang. Iya. Namanya Miko. Akebang Mamedi. Apa ya? Aku gak buku bangga Mamedi. Takut ada hantu. Buk. Aduh. Mamedinya iya. Tapi Akebang itu apa? Eh. Tapi kamu gak pernah lihat kan. Rumusan di bukunya Profesor Dailami. Urusannya? Yang tajuk tuh apa? Belum tahu. Kan gue udah bilang. Enggrang. Enggrang. Nah itu. Ini Akebang. Akebang Mamedi. Apa ya? Ini anak aku mba. Dan ini suami saya, Sigit. Salam kenal ya. Kita mau family trip mba. Ya kebetulan Mas Sigit juga ngambil cuti. Kak Ulan itu pernah cerita. Kalau misalnya mba Rati itu buka usaha resort di Bali. Makanya deh kita kesini ya. Oh iya memang. Saya pernah cerita sama kakak kamu Ulan. Eh gak taunya adiknya yang dateng. Surprise banget. Yaudah. Kita langsung masuk aja yuk. Yuk. Yuk silahkan ya. Tadi yang narik aku siapa ya? Aduh. Aduh, Saya merasa kehilangan sekali ya. Segala sesuatu sudah ada yang mutusin, Eva. Allah yang berkehendak. Sekarang tekad saya cuma satu, meneruskan bisnis almarhum suami dengan sebaik-baiknya. Mbak Sarah, ini temen saya dari Jakarta. Dia mau nginep di sini, di resort kita. Temen? Alamat timbul lagi kejadian yang aneh-aneh. Kamu ingat gak sih? Waktu kamu undang temen kamu tuh sampai ke racunan makanan. Dan pengguna resort itu tidak nyaman. Ada lagi nih sekarang. Aduh, petang apa lagi yang bakal terjadi? Hah? Mbak Sarah maaf ya, tolong dong jangan ngomong kayak gitu. Ini kita lagi ada tamu loh. Gak usah ya. Kamu itu sok ngasah hati saya. Memang itu kebenaran ya kok. Semua kesialan itu pasti ngikutin kamu. Selamat datang di resort Nawasena. Semoga resort kami bisa memberi kenyamanan ya. Saya permisi dulu. Ma? Ya udah. Ini sekarang kita langsung ke kamar aja yuk. Kalian boleh pilih. Mau kamar yang mana yuk. Yuk. Van. Ada apa sih Van? Tolonglah Revan minta tolong sama Mama. Bersikap baik Ma di depan tamu. Etitude kita sebagai pengelola resort akan menjadi penilaian penting bagi tamu terhadap resort kita. Kalau sampai tamu kita merasa gak nyaman, gak tentram. Kita gak bakalan ada tamu Ma. Mau Mama. Kejadian kemarin terulang. Resort kita sepi. Bukan gitu loh maksud Mama Revan. Mama itu pengen semua tamu yang datang kita ini betah dan nyaman. Kamu tau sendiri kan, kemarin tuh temennya ibu tiri kamu malah keracunan. Dan menjadi semua pengundaran sendiri kacau. Ini tuh gak ada hubungannya sama kesalahan Bunda Rati. Justru Bunda Rati yang bikin resort kita rame. Ini ya emang kesalahan penjualnya Ma. Asal Mama tau ya selama ini yang mempromosikan resort kita itu Bunda Rati. Makanya resort kita rame. Revan permisi Ma. Revan. Ada apa sih Bu? Itu. Ibu tirinya Revan. Dia itu ajak temennya kesini. Liat aja nanti pasti ada kasus lagi. Saya setuju sih sama Bu Sara. Bu Rati tuh kadang-kadang suka seenaknya Bu. Dia ngerasa kalo resort ini tuh sepenuhnya punya dia. Bu Sara gak dianggap sama dia. Bu Sara jangan mau direndahin sama Bu Rati ya. Bu Rati kan istri kedua. Bu Sara yang istri pertama. Ya kan? Iya. Kamu bisa aja Miss. Ya kamu udah makan belum? Kita ke cafe yuk. Saya udah makan sih Bu. Udah lah gapapa. Kamu bisa aja ya ke cafe yuk. Saya bayarin. Hei. Ya boleh deh. Sayang ayo cepetan. Maaf ya dek kakak hangitin. Nih bonekanya. Adek kamarnya dimana? Mau kakak antar. Itu kamar kita. Iya. Yuk. Kamu masih sibuk aja mas. Kamu kan lagi cuti. Family trip. Tapi masih aja megang laptop. Iya. Bos aku yang minta. Masa aku abaikan sih? Ya tapi kan kamu bisa limpahin ke staff kamu dong. Bos kamu gimana sih gak pengertian banget deh. Mau kamu apa sih? Pergi sekeluarga sudah aku turutin. Family trip. Mau apa lagi? Kamu jadi marah-marah kayak gitu sih mau sama aku. Kamu juga sih bawel. Aku kan sudah bilang ngertiin kondisi aku. Perusahaan sedang goyang. Sampai manajemen keuangan pun aku harus handle. Paham dong? Palma ayo kita main. Risa biar kita jangan berdua keluar ya. Papa lagi sibuk ya. Biar papa sendirian disini. Yuk ya. Risa. Mak Risa mau pergi main. Sayang. Mending besok aja ya. Ini kan udah malem. Sekarang mendingan kita makan aja ya. Tapi Risa gak mau. Maunya sekarang. Ya udah tapi jangan lama-lama ya. Selamat malam Bu. Saya Miska koordinator housekeeping disini. Selamat malam Mbak. Bagaimana Bu? Kira-kira Ibu ada keluhan gak selama Ibu nginep di resort kita? Soalnya masukan dari tamu adalah prioritas untuk kami Bu. Pelayanannya bagus Mbak. Semuanya oke kok. Baiklah kalau begitu. Saya turut senang mendengarnya kalau Ibu betah nginep di resort kita. Ya tadi juga ada berita. Anak hilang. Ya anaknya warganmari. Katanya diculik sama ang kebang memedi. Ibu mungkin mau cobain menu di restoran kita. Ada lobster. Seafoodnya semua enak-enak disini. Silahkan Bu kalau mau dilihat menunya. Hehehe. Oke Mbak. Ya. Terima kasih ya. Ya. Bang Daus kalau lagi ada tamu. Jangan ngomong hal yang sensitif kayak gitu. Nanti mereka takut. Ya maaf abangnya cuma ngasih kabar berita doang. Sining Whatever, doang ngomong hal yangld grassi.